Dipersembahkan oleh Orang-orang yang ataupun juga Publik yang berpendapat Bahwa ini masih ada terbengkala Terkendala dengan masalah Berbelit-belitnya birokrasi, kemudian juga Adanya praktik Suap, korupsi, dan lain-lain Nah apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Itu yang saya katakan tadi, memang masih ada skeptif Di masyarakat Sebagian masyarakat Oleh karena itu, dalam menanganinya Ini harus dikombinasikan Antara bagaimana kita mendorong Pelayanan publik yang baik Terus kita memperbaiki sistem Itu makanya ada tadi Tata kelola kembagaan Reformasi birokrasi Birokrasi harus kita reformasi sedemikian rupa Ada sistem reward and punishment Ada decision Oleh karena itu, pemimpin harus punya decision yang kuat Terhadap reward and punishment Kalau ini kita kombinasikan Jadi, itu akan menghasilkan lebih maksimal Tentang pelayanan, tapi hujungnya itu Pelayanan publik yang makinal Ujung, nilai Nilai akhirnya di pelayanan publik Nah oleh karena itu, kita kombinasikan Nah ini kebetulan kan beradanya di sini semua Jadi kita bisa memainkan enak Nah kalau peran serta masyarakat ini gimana Pak? Karena kalau misalnya masyarakat itu kan Bagaimana untuk mendorong masyarakat Untuk berpartisipasi aktif Termasuk juga untuk memajukan pelayanan publik Tidak hanya sekedar komplain, tetapi ketika mungkin ada masalah Juga ikut melaporkan Iya Koncinya itu semua ada di aparat Masyarakat itu bagaimana 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 aparatnya Jadi tidak ada masyarakat itu bersalah Itu koncinya dia ada di aparat itu sendiri Kalau memberikan pelajaran yang baik Memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Maka dia akan muncul antusismenya Bahwa ternyata aparat sekarang sudah baik Ternyata saya datang mengurus KTP Ternyata sekian menit Saya mau datang ke imigrasi Ternyata hanya satu jam jadi Yang dulu ini berakhir-hari Paspornya jadi Jadi semua itu Bagaimana apa yang kita lakukan Masyarakat akan antusias Dan ini akan melebar Akan bicara dari mulut ke mulut Dan sekarang lebih modern lagi Masuk Facebook, masih Twitter Itu akan lebih cepat menyebar Jadi koncinya kepada aparat itu Masyarakat itu tidak akan skeptis Manakala kita tampilkan betul-betul Pelayanan publik yang baik Termasuk juga ketika sarana Ketika mungkin kita ingin menyampaikan saran Masukan ataupun juga kendala yang dihadapi Kalau tidak salah nanti di IPS forum ini Kan juga ada top 10 kompetisi pengelolaan aplikasi lapor Aplikasi yang digunakan untuk sarana pengaduan Jadi publik komplain juga tidak akan berhenti Kita akan Supaya kita bisa mengkombinasikan Bisa juga Apa namanya Aspek-aspek pengawasan Aspek-aspek kontrolin juga Kita akan kombinasikan Supaya kita bisa mengukur Sampai di mana Upaya kita Untuk meningkatkan pelayanan publik itu Tentu komplain juga Nah itulah tadi Sistem-sistem yang kita buat Nah bicara soal upaya untuk mengukur Sejauh mana kita sudah memberikan pelayanan publik Sekarang itu yang sedang berkembang Atau sudah banyak dilihat Termasuk juga dinikmati oleh masyarakat Itu adalah keberadaan Mall pelayanan publik Nah kalau saya tidak salah itu ada 10 ya Pak Saat ini yang sudah ada Sekarang sudah 10 Dan tahun ini akan siap di-launching lagi 4 Kemudian tahun depan itu Sudah siap mengantri sekitar 15 sampai 19 19 lagi Tapi tidak kita juga Tidak serta-merta langsung pergi melonsing-melonsing Itu ada ukuran-ukurannya Nah sejauh ini pencapaian yang sudah diperoleh Dari keberadaan mall pelayanan publik ini Sejauh apa Pak? Pencapaiannya itu tergantung kepuasan publik sebenarnya Bisa tidak sih untuk memecah kebuntuan yang selama ini Mungkin terkait dengan pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat Misalnya kebuntuan soal sekarang menjadi lebih muda Ketika waktu dan lain-lainnya itu menjadi lebih ringkas Iya dan ini sudah banyak hasilnya Kan misyarakat sudah merasakan Yang kita contoh-contohkan Antara lain tadi pelayanan KTP cepat Pelayanan immigration cepat Mau bayar listrik cepat Sudah cukup pakai handphone, aplikasi Semua sudah Makanya kita kelola itu bukan hanya Aparat negara atau aparat pemerintah Tidak, tapi kita juga Mengkombinasikan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah swasta Makanya mall pelayanan publik itu bukan hanya isinya Aparat pemerintah Tapi disana juga ada swasta Sampai tadi yang saya cerita itu Orang mau nikah saja proses hanya sejam Apakah dengan keberaniannya nanti banyak mall pelayanan publik di Indonesia ini akan membuat Indonesia itu juga berada di jalur yang tepat mencapai target yaitu 2024 Indonesia ini akan memiliki world class public service Ya, on the track Baik, terakhir Pak Menteri Apa ini sebenarnya yang ingin disampaikan ini terkait dengan hajatan besar pemerintahan RB ini adanya IPS Forum 2018? Paling tidak saya ingin menyatakan kepada seluruh pemerintah dan masyarakat Indonesia Kita akan menyelenggarakan International Public Service Forum pada tanggal 7 dan 8 November yang akan datang di JCC Nanti pembukaannya jam 9 Pelaksanaan 2 hari Disana ada acara yaitu conference Ada forum-forum di Susi akan kita buka kepada semua stakeholder Kemudian ada exhibition, ada pemeran Oleh karena itu kunjungilah, datangilah event ini selama 2 hari Supaya kita bisa membuka mata kita semua Bahwa Indonesia sudah maju Pelayanan publik kita sudah membaik Kita tidak skeptis lagi Dan juga kita bisa membuka mata dunia Bahwa Indonesia sekarang melakukan perubahan besar terhadap pelayanan publik itu sendiri Baik, terima kasih Pak Menteri sudah meluangkan waktunya bersama kami Dan pemirsa sekali lagi Jangan lupa untuk datang dan manfaatkan IPS Forum 2018 Pada tanggal 7 hingga 8 November 2018 nanti Dan jika Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut Baik itu registrasi, siapa saja speakernya dan juga jadwal dan lain-lain Anda bisa mengakses ke www.ipsforum.id Akhirnya sampai disini kebersamaan kita Saya Ami Ardini, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!